Sesaat lagi, Anda akan menyaksikan Tonight Show Premiere yang dipersumbahkan oleh Rasakan enaknya setiap hari Perhatian, perhatian, pintu studio Tonight Show Premiere telah dibuka Untuk penonton yang tidak menonton TV, dipersilakan masuk Aksion! Gimana sih kalian nih, baca senario gak? Apakah gue jahat ya? Gitu kan? Iya, kalau aku Gitu ya Gini, jalanannya tuh Gitu Gitu Kenapa udah bingung lagi, gue mau kasih kado, lagu trompet Jalanan, jangan maaf aja, kayaknya udah mulai ini ya Karena, Jalan dulunya apa? Dulu apa? Oke, guys Gak mau mikir, gak mau mikir Guys, tau gak, tau mau kita siapa? Tau, ini dulu pernah jadi vampir bareng sama aku Oh iya, dia sambat tampil aku, tapi dia, peran utama yang baik aku yang jahat, jadi aku mati dibunuh sama keluarga dia Lu akhirnya mati Aku mati Ya berarti bukan peran utama Ya iya Tenang, ini kita balas sedap Dia datang, kita bunuh dia Jangan dong Jangan dong Dia darah suci ya? Enggak, darah suci mamila Dia yang menjaga darah suci Sinetron ganteng-ganteng sering galer ini Kamu kita ini memang musuh ya berarti ya? Aku penjahat dia yang baik Dia sama-sama vampir kan? Iya Lu garam Gapain sih Gua pake nanya lagi Bego Santai Santai lagi Peser penyakpaham, Ali Ando Syari Ali Ando, where have you been, man? Ali, Ali, Ali Ando Setelah sempat dua tahun hiatus Ya Wamil, wamil ya? Bukan Oh tadi dong opak Karena ada penyakit OCD ekstrim Oh iya Sakit, sakit Sakit, sakit Oh iya OCD ekstrim Tapi itu mah efeknya doang Kalau aslinya mah Kena touch reform Atau brand washing Di dalam rumah Apa? Jadi gue di sendiri di dalam rumah Terus tiba-tiba Gue lagi bikin musik tuh Di situ Akhirnya semua musik gue tertahan Tiba-tiba gue malam-malam Kan gue di rumah Gue di rumah sendiri Tiba-tiba ada ketok-ketok Gue emang welcome gitu Kadang sama siapa aja gitu Masuk-masuk aja Pas gue liat ternyata Ini orang gak Gak bersahabat gitu Tiba-tiba gue usir keluar Tiba-tiba Gila gak enak lu Usir lu keluar-keluar gitu kan Ya pas Kayaknya dia Kayak gak enak gitu Tiba-tiba gue kena touch reform Kena brand washing Semua gue kaya vertigo Abis itu Kaya vertigo Abis itu udah baru Gue kena touch reform Baru efeknya jadi OCD Apa hubungan dengan orang yang itu? Dia yang Dia yang ngeubah Dia kayak gak tau deh Ngirim Memperdalam Dia kayak punya Perdalam ilmu apa gitu Hipnotis Yang brand washing Orang-orang yang di brand wash Dimana caranya dia bisa ngajak lo ngobrol dan segala macem Tapi akhirnya menyebabkan brand washing tadi Dan itu yang akhirnya jadi efeknya ke Ali Jadi OCD ekstrim Yang padahal sebelumnya mungkin gak punya bakat itu Sebenernya kalau bakat ada Tapi belum gak ada trigger ya Jadi sebenernya Hal ini Hal ini tuh bisa terdap Mengenai siapa aja Dan efeknya berbeda-beda Gangguan mentalnya Oke Kalau gue efeknya jadi OCD gitu Oh sorry tadi Gue masih penasaran Orang itu akhirnya Yang mau datang ngobrol banyak sama lo Ngobrol banyak Dia tuh mengiming-imingkan banyak hal Mengiming-imingkan itu bukan berarti ngasih sesuatu ya Dia tuh dengan cara mudah Misalkan Kalau lo lagi ke sana aja Misalkan lo lagi panik nih Dia akan hadir buat lo Kayak gitu-gitu Hadir Bukan diimingkan Ini gue kasih ini, gue kasih ini Enggak Dia akan nyari celah dimana lo tuh Membutuhkan sesuatu Apapun itu Yang lo merasa sulit Dia akan datang Dan akan Memberikan solusi Memberikan solusi Ya kayak gitu Dan efeknya ke orang beda-beda Kalau lo ke OCD Kalau gue akhirnya OCD Karena gue emang ada bakat OCD Bahkan sempat juga nih Saking ekstrimnya nih OCD nya Ali nih Dia sampai menghitung jumlah layar rambut Sebelum mandi Oh sama Jadi ada kuaci Itu kuaci gue Kalo kita buang itu Kulitnya nih gue susun Satu-satunya Jadi gue Dibilang Itu tapi dulu Udah lewat Sekarang dengar Itu berlangsung berapa lama Lo Sampai sekarang Sampai gue disini pun masih Cuma Enggak yang separa Se ekstrim gitu Separa iya Kalau orang itu balik lagi Misalnya ketemu Sekarang ketemu lo akan Rapi-rapi lo Dia pasti Dihitung Jumlah kancing lo Jumlah kancing lo Enggak Enggak Segitunya ngali Tapi lo kesel gak Misalnya ngeliat orang Kancingnya jeng-jeng gitu Gue masuk OCD juga Cukup sel gak Kenapa Gue tuh pernah gak mandi 3 bulan gue Apa? Gak mandi? Kenapa? Gara-gara gak Gak bisa gerak gue Gak bisa gerak Gak bisa gerak Kalo OCD disebutnya hoarding namanya Dia akan mengumpulkan barang-barang Apapun di dalam kamarnya Dan dia gak akan bisa Bergerak gitu Karena dia gak bisa mindahin sampah-sampah itu Wah gila Gitu sih Sorry, sembuhnya akhirnya gimana? Belum sih Belum Lagi proses tapi lo bisa Nge-counter ya Pelan-pelan bisa nge-counter itu Kali belum matanya bagus ya Ada beberapa saudara gue juga gitu ya Dia memang kalo sikat gigi itu harus rapi banget Rapi banget Sebotol juga gak boleh Ada yang ngegeser aja dia tau tuh Wah ini ada yang masuk kamarku ya tadi Gitu Tapi bahkan sampe Kalo gue tuh gak yang kayak gitu Kalo itu mungkin yang presisi ya Kan jenis OCD itu kan ada beberapa banyak gitu Kalo ahli yang gimana? Kalo ahli ini Jadi ngumpulin sampah ya lo jadinya Gue iya ngumpulin sampah Kalo yang uniknya itu Kalo misalkan OCD barang yang utuh harus rapi Kalo gue barang sampah itu harus rapi Sampah nih Misalkan ada sampah itu gue susun sampahnya Makanya bungkus kuaci gitu-gitu Bungkus kuaci Itu pelan-pelan gue Jadi gak bisa gue buang gitu aja Tapi gue susun jadi rapi gitu Berarti rame banget tuh kamar lo ya Iya Berarti hal-hal yang pernah lo lakukan kayak Menghitung helai rambut itu yang Salah satu yang terekstrim lo atau Itu yang paling ekstrim sih Gak bisa mandi sih Karena gue keganggu banget Pertama udah bawa ubat badan kan Tiga bulan lo gak mandi Tiga bulan gak mandi Sampai akhirnya lo mandi tuh gara-gara apa? Karena proses gue harus bisa melawan itu dengan Jadi orang ini kan terus memberikan mind control ke gue Dengan gue melawan itu tuh pelan-pelan bisa Emang gak ada orang terdekat lo yang akhirnya untuk menjauhin dia Gak ada yang tau gitu cuman Gak ada yang gini Gak ada yang gini Jadi gak balik lagi Cuman kita sendiri yang bisa menyelesaikannya gitu Hmm Oke Tapi pernah gak lagi saat kambuh OCD nya terus lo harus di dalam posisi yang kerja gitu Pernah Itu salah satu ada dua proyek Sinatron sama film Film Argantara dan ada satu lagi Kejaya Benjita Yang Argantara ini kondisinya juga cukup parah Ada namanya edge lift Apa itu ya? Edge lift tuh kayak penurunan usia mental Contoh Misalkan Gue biasa ngobrol kayak gimana sama orang Tapi tiba-tiba tuh bisa jadi berubah Tapi ngomongnya tuh kayak anak-anak yang butuh sesuatu Yang butuh solusi yang gimana gitu Yang gak bisa diselesaikan Klingi lah jatunya Tapi Nah tapi di usia Di edge lift itu gue manfaatin untuk gue main film Karena juga film yang Argantara ini pas banget umurnya 16 tahun Gitu Jadi ya udahlah sekalian juga gak jauh beda kok gitu Tapi kalo liat sekarang ngobrol sama Ali mah ya Baik-baik aja ya li ya Oh normal Cuma prosesnya gimana sekarang Lu berarti kan ke konsultasi dong Konsultasi pasti ke seater sama psikolog Nah prosesnya sekarang udah jauh membaik kan Jauh-jauh membaik jauh banget Alhamdulillah semakin membaik ya li ya Karena salah satu prosesnya adalah lu emang sempet hiatus di dunia acting Adalah itu lu lagi Iya lagi bener-bener Gua aja akhirnya kalo shooting tuh gak bisa tuh ngomongin sense atau bergerak bebas Tapi main aman mainnya Main aman banget Karena takut gampang tertrigger ya li Gampang tertrigger Karena OCD itu kalo kita mau berbuat baik itulah trigger utama Hah gimana tuh Alhamdulillah Misalkan nih Wah kayaknya gue pengen bantuin orang ini Nah itu pasti triggernya muncul Jadi orang CD adalah triggernya berbuat baik sama orang Berbuat baik itu sangat sulit untuk orang OCD Karena dia akan terus ngulang-ngulang Misalkan nih Ah gue pengen banggain orang tua gue Nah itu tuh tiba-tiba dateng tuh Gangguannya gitu Berarti bukannya bayar di tempat ya? Enggak itu Beda lagi Kak Itu COD 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 Kak COD COD Itu kemarin ada lagi yang komen Wih apa nih COD? LCD Maksudnya Aliando ya sekarangnya Keren tapi dia selalu keren gitu Iya Apa ya pembawaannya Kayak Epek kan selalu Wah ini Aliando dia alikubur Kubur Ngomongin genang kubur Katanya kamu pernah kabur Kabur Iya kabur Gara-gara gue ketakutan sama satu orang ini sebenernya Takut karena dia tuh bener-bener ngincer gue banget Pertama bukan cuma untuk ngambil keuntungan Tapi seksualitas dan lain-lain Loh Orang yang sama Orang yang sama satu orang ini Tapi kayaknya ini orang udah sering melakukan hal tersebut Jadinya kayak do biasa gitu Gampang banget untuk mempengaruhi orang Gampang banget emang udah jago gitu Jadi gue rasa gue bilang aja ini aja udah Semudah ini dia ngelakuin ini ke gue Berarti banyak banget nih yang dia lakuin gitu Sebenernya metodenya dia adalah dia dateng ke lu Dia melihat ada ruang kosong Ruang kosong Itu yang dia cari celahnya Iya celah itu yang dicari sama dia Gue lagi butuh apa nih Dia masuk ke situ Dia masuk Seolah-olah Seolah-olah gue terbantu Kalo enggak dia akan membuat sesuatu hal yang padahal gue gak mau Tapi dimau mauin Bentar lu Ini orang itu berarti kan masih berkeliaran Kenapa lu gak Dan itu banyak Dia tuh punya kelompok Nah makanya lu gak takut orang ini melakukan ke orang lain Kenapa gak lu berusaha untuk ya menyetop itu Atau ada hukum Dia ini pintar balik lagi Dia juga umurnya juga cukup kepala empat Jadi gak ada kepala empat Kita beresin aja bro Oke Orang tau gak dimana? Dimana? Ini nanya gue Oh Gue bukan nanya ke lu Susah bro Kenapa? Kenapa? Orang yang kepala yang satu aja susah kita lawan Ini kepala empat gue Umurnya 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 kepala empat Bukul-bukul yang mana? 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 Susah Kepala empat Itu orang apa? Bukul yang kipas Bukul yang kipas Bukul yang kipas Bukul yang kipas Tapi lu sampai tau Ini orang tuh kayak berkelompok Sering mempengaruhi banyak orang Salah satunya gue Rumah gue tuh pengen diambil alih sama kelompok orang-orang ini Wah Iya untuk dijadiin basecamp Lu tuh tinggal sendiri ya? Gue tinggal sendiri Gue tinggal sendiri Jadi rumah gue diserang Sebenernya gak jauh beda juga Belakang tuh mana nih Gue depannya gitu doang Cuma tetep aja kalo Balik lagi kalo guanya diincir satu rumah Berarti dia pengen ngambil alih satu rumah gue ini Untuk dijadiin basecamp buat dia Bentar dulu ini apa sih? Gue gak tau gerakan apa sih Sindikat ini Sindikat ini Sindikat atau apa sih? Nah lu gak lapor polisi atau apa? Gak ada buktinya Iya sih gak ada buktinya Itu yang gak etis sih Gak ada bukti sama sekali Kita juga gak bisa sebut nama disini Karena Karena bisa di Iya Takutnya malah diperkarakan Kok ngeri ya? Jadi mungkin nanti Kamu bisa whispering ke kita ya Iya Untuk menjaga baik-baik juga Dan mudah-mudahan nih Terhembus kemanapun Soal itu udah ya Wah mau dibunuh Vincent Lu mau bunuh Aliando bro? Orang sepalanya empat ini Tidak Dua, tiga, empat Itu Itu lima tadi lo Tadi lo lima Tadi lo lima Empat kali dong kak Ada kemana lagi satu lagi Eh kemana empat lagi Delapan Lih Tapi akhirnya lo bisa buat Bisa syuting lagi Iya Bisa enjoy Kerja lagi gimana? Gue melawan ininya sih sebenernya Kayak Berusaha melawan main kontrolnya Untuk gue tetap bisa bekerja gitu Karena Tumbuhnya kan di main kontrol Kalo main kontrolnya hilang OCD nya udah otomatis Ilang pasti Struggling juga ya Cukup struggling Parah sih Jadi Tapi balik lagi jadi kayak Pengen di kasihanin gitu Bawaannya Padahal ya udahlah Tapi tetep udahlah jalanin aja gitu Nah cara lo menghandle ini sih Ya semoga Getting better Getting better Dan lo semakin Hebat lah ya Ngomongin proyek proyek apalagi Ini yang terdekat Proyek sekarang lagi ngomong Ada satu film Remaja Ini yang sama Natasha Wilona itu bukan? Siapa? Siapa? Siapa siapa nih? Sama Natasha 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 Wilona Natasha Wilona Ini kan lagi viral banget Iya banyak di tiktok tuh gue liat tuh Jago banget nyari chemistry Caranya gimana sih Ali? Nyari kesempatan juga lo kayaknya Gala 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 lagi Engga 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 Kayaknya bisa ya Engga Tapi gue suka aja kayak Muji cewek gitu Suka sama Natasha Wilona? Gue liat di beberapa tiktoknya Masih ada beberapa tiktoknya Fyp gue lah Keluar dia Salah satu adegan Usil-usil gitu Sulistiawati 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 Tapi yang melambungkan nama seorang Aliando itu Tidak dapat dipungkiri DGS Itu yang Dua Ini kalian berdua nih yang main nih Ini lah Ini mah aku cuma 60 Nah itu Dia gitu gak? Nah harusnya Jadi Ali Gue tuh sering banget Diledekin awal-awal disini Kalo Diledekin Emang kenyataannya begitu kan? Engga Maksudnya kayak Vampai ya Abis nanti suruh contohin Gerakan gue masuk Nah gue tuh ngerasa gue masuk Kalo lagi jadi vampir keren Karena gue lari Nanti kita jadi cepet kan? Nah Tapi kan gak mungkin kita lari cepet kan? Gue sudah contohin itu Biasanya gitu Kayak Nah Ali juga gitu kan? Gue juga gitu Lo jadi vampir juga kan? Lo gak mau kita bertemu di tengah lari cepet gitu Eh cepet-cepet Ini baru guys Kita ngeliat cara langsung Mereka Jadi vampir Eh nanti dicepetin 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 Diriting bisa ya Jadi kita gerakannya udah kelompat Gini 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 Yang pertama Yang gak usah dicepetin dulu Biasa Setelah itu kita ulang lagi Baru dicepetin ya Tapi gerakan kita Stress kita harus lebih pelan kan? Oh iya bener Kitanya juga harus pelan ya Engga engga Kalian ceritanya yang udah kita makan Yang aku makan Bukan gerakan kita Gerakan kita pelan Iya kita udah dimakan matu udah Oh iya udah Oh gak selamasin gitu Kita cepet gitu ya Tapi sekarang Mbak Tiang yang cepet dulu Oh ribet amat sih kak Udah di lu ikutin director aja Ya Sana dari sana Masih-masih masuk dari sana Ya Masih disana Dah Dah Di sana Oke Keren Oke You go there I go home Oke Ini siapa darah dimana Oke Siap ya Ini berarti gerakan yang cepet dulu Nanti kita akan ada Caranya membuatnya gimana ya Gitu ya Di editing coba diperhatikan Gimana sih Siap Sekarang adegan yang sesungguh Kita berarti agak melambat nih Iya melambat ya Action Gak gitu Cut Gimana sih kalian ini Baca senario gak Iya Baca senario gak Apakah gue jahat ya Maksudnya gini Gitu kan Iya Tengok ke kamera Gitu ya Coba coba Gini Gini Gitu 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 Kita gerak lambat ya Ti Kita gerak lambat Ada apa mbak Ada syuting Iya Ada syuting Ini syuting Ada syuting Ada syuting axi Eh, di belakang banyak sekali mangsa yang akan kita gigit. Aku mengincar keluarga kami. Kamu tidak akan bisa, karena aku yang paling menginginkan mereka-mereka ini. Walaupun darahnya udah kotor. Eh, kok kotor sih? Darahnya kotor, mereka. Oke. Nggak, terus kalian ngapain sih, guys? Kalian ngapain? Nggak. Ezi, ada Dracula. Ada Dracula. Aduh. Ada Pak Boneng? Ntar dulu. Gue jadi Boneng. Lu jadi apaan sih? Lu, ketakutan. Warga ketakutan. Gumpot. Nggak, 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 nggak. Nggak, nggak. Gue kasih tau. Mereka udah ngobrol nih. Kita nggak pernah masih gerak lambat. Rantakan banget ini. Oh my God. Seru banget ya. Itu lah. Gateng-gateng. Sudah berapa tahun itu lah ya? Ali, lama banget. Mau dua, mau dua. dua tahun dua tahun iya dua tahun gua lebih lama ya 400 400 episode enggak berapa 60 episode ya aku cabut terus aku ngehostiin box waktu itu bukan karena enggak dihatiin lagi sama pihak sinetron kan mati dia sempet radang tenggorokan kan nggak bisa kalau musuhnya ganti-ganti terus sempet ada amandu ya nah belakangan ini kan istilah love language sangat populer ya kayak gue tuh love language kalau lo sendiri lu apa? act of service kalau gue fashion of darkness kalau gue world of world record kalau gue yang tadi out of service itu lagi waduh kasus kalau gue jujur ya temporary unfailable it's complicated itu dong lu kan yang ngerti gua gak ngerti bahasa ginian kita bukan angkatan love language kalau gue lebih ke quality time gua jadi gimana pun juga sibuknya gua itu waktu bersama orang-orang terserahin itu yang paling utama menurut gua kalau Vincent kalau gak salah kan act of service out of service act of service masa sih ah enggak ah love language gua kayak apa yang gak ada kayaknya iya lumayan Vincent Vincent yuuuuh yuuuuh gak nyadar aja lu Vincent kalau mataku udah gak bisa baca nih sekarang hehehe Vincent 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 aduh lu tuh gak nyadar aja Vincent karena tuh refleks tuh ngelakunya lu tuh secara refleks nih lu inget gak momen dimana lu mau repot-repot nyiapin makan buat gua pas gua lagi lemes banget ha? inget gak? nih woi woi Testa Vincent kok lemes amat sih? what happen with you my brother? tsk gua tadi bangun tidur lapar banget Vincent lapar banget gue terus? gua ke dapur sini sampe sini malah cuma ada nasi doang gimana gak lemes coba malah udah kebayang gua tuh makan yang pedes-pedes biar gua tuh seger gitu nah itu kan di kulkas banyak stok bahan makanan tinggal masak lu tuh iya Vincent ya orang yang lemes gini masih harus repot-repot masak sih ya repot dari mananya sih Desta praktis banget padahal udah lu duduk kesini sebentar ya ah elah nih lauk buat lo makan nih Desta fiesta spicy nugget dan spicy karage yang karage ya nah nih tinggal oke nah kalo pake airfryer gini cuman butuh waktu 10 menit tadaaa nih Desta lu bakal ketagihan gua jamin 100% nih nih ini udah cocok banget dimakan sama nasi anget lo itu tuh ah akhirnya lu repot-repot masakin buat gua Vincent iya dah oh sweet ya nih ah iya ampun udah Desta tenang aja gua gak repot sama sekali ini tuh praktis banget nih kalo digoreng itu memakan waktu cuman 3 menit nah terus? tapi kalo pake airfryer 10 menit udah terus jadi deh langsung siap disantap cobain deh enak itu yang spicy karage game dulu iya itu spicy karage iya enak banget nah kan juicy ya dagingnya ya dagingnya juicy banget sensasi pedasnya juga gak main-main pas di lidah nih nah jelas lah nah jelas lah karena fiesta spicy karage dibuat dari daging paha ayam tanpa tulang yang renyah dan gurih rasa pedasnya itu Desta terbuat dari minyak cabe dan lada pilihan nih gua makan yang ini nih spicy nugget jadi fiesta ini kan lezat dan juga praktis mahal gak nih enak soalnya ya enggak dong harganya terjangkau banget dan lu bisa dapetin di minimarket atau supermarket sekitar atau bisa juga via online mantap Krataverse di rumah wudu nyobain nih ya apalagi buat pecinta pedas nih buat para pecinta pedas jangan sampe kelewatan nyobain fiesta spicy karage ini nyobain fiesta rasakan enaknya setiap hari iya matanya kenapa gitu belum ngebayangin oh iya ngebayangin iya kan selain acting aku tuh juga punya passion di musik gak usah gitu gak tapi aku penasaran gak itu dia ya nyom iya alih love language siapa tau gak love of affirmation word of affirmation eh word of affirmation kan jadi kemelibet-libet ya gara-gara ini dua aki-akin ya ini apa award of affirmation apa suka yang kata-kata yang manis suka yang kata-kata yang manis oh iya iya kayak good night i love you aku gini-gini sama kamu lalalia gitu-gitu yang kata-kata li tadi lo cerita juga lo banyak menghabiskan waktu di studio di rumah lo untuk ngerjain musik musik iya lagi ngerjain apa soal di bidang musik Nis kemarin tuh gue pengen ikutan festival musik kan apa ima ya ima 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 indonesian musik award oh iya 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 abis itu tadi pengen bikin musik gitu beberapa kandidatin juga udah ketemuin gitu tapi ya udah gak jadi gagal semua gara-gara ini gue tuh pengen ngecek musik ini loh jazz ee jazz sama pop checker the lake kemarin tuh lagi coba-coba kesana pengen coba tes gitu tapi kemarin pengen coba kayak jazz ini sih slow jazznya kayak the police gitu ooo apa englishman in new york gitu iya 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 kayaknya musik setara musik lu juga emang ini ya kayaknya musik-musik lama gitu enggak sih karena karena gue sempet belajar sekolah-sekolah sekolah musik jadi belajarnya tuh pasti kita pemahaman dari dulu sampe sekarang gitu iya 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 jadi emang lo pengen coba aja segala kemungkinannya coba iya iya kayaknya gue tertarik deh ini jadi lu coba iya bener referensi referensi tapi kalo lagu lo sendiri Al yang maksudnya all the way itu kan all the way oh iya love you all the way 18 tahun dia ciptain lagu ini iya kamu bikin 18 tahun tapi ceritanya tentang pernikahan ceritanya tentang pernikahan ceritanya tentang pernikahan itu jadi emm sebenernya salah satu lagu dadakan juga ini salah satu lagu dadakan yang gue ciptakan karena banyak politik juga di dalam kehidupan gue waktu jaman-jaman GGS itu akhirnya semua disabotase cuma satu lagu ini aja yang bener-bener gue ciptain langsung gitu dari semua lagu yang ada di Youtube yang kita lihat di media semuanya cuma satu ini aja yang punya gue bener-bener dan ini juga sempet tembus ke Singapura all the way all the way ini lagu yang gue bikin secara spontan ya woi jadi emm lagunya berkesan lah ya ini dibuat khusus buat seseorang kah? enggak enggak sama sekali bukan untuk seseorang tapi memang cuma apa yang ada di bayangan oke 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 dan dia ini termasuk enggak beda banget sama gue karena gue kan selalu kehidupan gue it's my life it's my sauce man kalo gue gue gak tau oh kayak itu ya my trip my adventure ya it's my life it's my sauce man itu ya karena kalo gue prinsip gue adalah it's my life it's my life it's my life now or never I'll never be I'll never be I'll never be tapi kalo ini jarang banget iya padahal fans lo kan militan ya liya iya biasanya fans-fans militan itu kan suka share sesuatu yang emang ini adalah bentuk cintanya juga ke fansnya atau biar ada relate-nya sedangkan lo tuh sama sekali dia gak pahit gak sama sekali mengikuti karasana iya kayak emang gak suka gitu gak nyaman kalau gue tiba-kala orang yang bukan mengikuti audience tapi karena gue udah lama terjun di bidang yang gue jalanin so gue ya gue mengetahui standart apa yang harus gue kasih ke orang gitu sih iya 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 kemarin sempet posting selfie aja viral rangka aja jarang banget gitu ya iya iya lagi iseng aja itu momen gue selfie itu sebuah tanda juga bahwa gue udah bisa mainin instagram gitu dari sakit gue kemarin ah iya 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 bagus lah tapi kan sebenernya kayaknya banyak juga ya kayak ks kan bukan yang tipe pas komen sosial media ks juga what nikola saputra isi instagramnya kan kayak landscape semua apakah lo nanti juga interest untuk bikin itu atau sama sekali kalo gue sebenernya karena sakit aja jadi gue gak aktif gitu sebenernya gue aktif-aktif juga dulunya aktif ya biasa aja gitu ya normal ya normal sebenernya biasanya gue kayak tunjukin aja kalo yang selfie itu oke i'm here gitu kan gue udah siap gue udah siap lagi gue udah siap lagi iya mudah-mudahan sih iya tapi kan progresnya semakin baik ya li ya maksudnya dengan gue ngobrol sama oleh ya maksudnya ya ya nothing gak ada yang gak ada yang ngana sama biasa aja tapi Ali tau ada kalo itu masih ada karena apa ya yang pasti kan kita close at 10 pm gitu loh ngerti gak? udah buka toko apa sih? gatau lo pakai bahasa inggris oh memang 10 pm ya iya gak ada kot kayaknya normal nothing compares to you loh ngapa-ngapa ngapa-ngapa nge-ngapa sama kayak lagu ya but if you don't know me by now Vintaine simbir if you don't know nge-post selfie di saucemat tandanya udah siap untuk balik lagi if you don't know me dan ada projek apa yang terbaru yang terbaru yaitu yang mas? iya series itu ya bukan series sih ya series ada satu sama film sama film kita sih pengen nunggu juga sih untuk karya-karyanya Ali ya musik terbarunya, judul lagu terbaru yang dibikin lagi dengan perspektifnya Ali yang berbeda Ali Ando terima kasih udah sharing-sharing main kesini, thank you so much, all the best buat lu pokoknya untuk karya-karyanya kira-kira kita kenal ya sih? itu udah banyak korbannya artisansis juga enggak, bisa gue beresin kalo emang lu kasih kepercayaan gue, gue juga mungkin akan kena pengaruh dia ya dia lagi lebih banyak kosong gitu, di dalam hidup udah banyak kosong lebih gampang dimasungin terus sama 40 lagi, jadi kayak ngobrol juga nyambung thank you Ali Ando, sekali lagi on the best, saya hati ya terima kasih banyak musik, terima kasih semuanya kita lagi terima kasih, premier gas, gas, gas come together, right now, come together, right now, come together, right now, over me Terima kasih anda telah menyaksikan Tonight Show Premier yang dipersembahkan oleh RASAKAN ENAKNYA SETIAP HARI RASAKAN ENAKNYA SETIAP